Oke, kalau gambarannya adalah apa sih routing tersebut? Jadi sudah pasti routing ini adalah proses yang dilakukan oleh perangkat router. Sebagaimana yang kita tahu bahwa router ini adalah perangkat yang berada di layer 3 atau di layer network. Fungsinya adalah memproses pengiriman paket. Jadi ingat kalau misalkan layer 3 itu protokol data unitnya adalah paket. Paket akan dikirimkan dari satu sumber ke tujuan yang lain. Kalau secara gambarannya seperti ini, kita punya router, tiga router lah di sini, kemudian terhubung dengan cloud public internet di mana masing-masing router ini memiliki jaringan lokal. Jaringan lokal, ada yang ke data center, kemudian ke dua user, kemudian router yang lainnya ke server A dan server B. Maksudnya adalah bagaimana supaya lokal area network tersebut bisa saling komunikasi. Tentunya jaringan ini berbeda segmentasi networknya. Kalau kita menggunakan perangkat layer 2, tentunya ini tidak akan ketemu. Karena layer 2 ini menggunakan komunikasi fisikal atau menggunakan broadcast di mana mereka harus saling komunikasi ketika berada di broadcast yang sama. Berbeda halnya dengan routing. Routing ini sudah tidak lagi mengenal broadcast. Justru broadcast itu akan stop ketika berada di router. Router sendiri nanti akan menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Cara melakukan pertukaran paketnya dari satu sumber ke tujuan yang lain itu menggunakan konsep routing. Jadi di dalam router sendiri, itu akan berisikan satu buah table. Table khusus yang berisikan daftar atau list yang berisikan adalah tujuan ke mana paket tersebut bisa dikirimkan. Itu routing table. Nah tentunya routing table ini akan diciptakan oleh dua buah jenis routing protokol. Yang pertama adalah routing protokol statik. Atau juga interface yang langsung terhubung dengan router tersebut. Atau disebut dengan direct routing. Direct interface. Kemudian ada yang dihasilkan dari routing protokol dynamic. Contohnya kita menggunakan open source, path first, atau YSPF. Nah, di dalam routing table tersebut ini akan berisikan tadi ya daftar tujuan dari network si paket itu akan dikirimkan. Khusus untuk Juniper, ini ada beberapa file yang akan berisikan daftar table tersebut. Jadi ada perbedaan. Kalau sumama routing protokolnya adalah menggunakan protokol IP versi 4. Itu dia akan menyimpannya di satu file yang namanya inet.0. Kalau misalkan kita menggunakan routing protokolnya, jenisnya menggunakan IP versi 6, maka dia akan disimpan ke dalam inet 6.0. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum lanjut. Bisa dipahami ya? Lanjut, Mas Fawar. Oke, lanjut. Kemudian, yang kemarin penjelasannya, korelasinya adalah di dalam satu router itu kan ada satu buah komponen yang untuk melakukan proses routing tersebut. Namanya adalah control plan. Control plan ini tadi akan menciptakan atau menyimpan routing table, memproses routing. Selain daripada itu, si control plan sendiri nanti akan menciptakan forwarding table. Forwarding table ini nanti yang akan diserahkan selanjutnya ke arah data plan. Misalkan untuk pengelolaan traffic, misalkan dari satu interface ke interface yang lain. Itu dilakukan oleh di bagian forwarding table. Oke, tadi dijelaskan bahwa routing table itu memiliki beberapa file. Kalau kita menggunakan routing protokol IPv4 yang sifatnya unicase, itu file-nya di inet.0. Nanti biasanya kalau misalkan kita verifikasi di dalam routing table-nya itu akan muncul. Kita bisa tahu bahwa routing protokol yang digunakan, itu adalah IPv4 dan disimpan dalam satu file namanya inet.0. Nah, kalau misalkan IPv6, ini akan disimpan di inet.6. Inet.6.0. Kemudian ada yang lain juga, inet.1, inet.2, inet.3, dan juga MPLS. Jadi masing-masing itu diperlakukan seperti file, di mana file tersebut berisikan isian dari tujuan kemana si paket tersebut akan dihubungkan. Nah, kemudian di dalam satu router bagaimana kita menentukan, si router menentukan, kalau sumpama kita dalam satu router itu kita instalasi routing protokol yang berbeda. Jadi kalau misalkan dalam satu router kita memiliki routing protokol yang berbeda, maka bagaimana cara menentukan si router tersebut memilih routing protokol mana yang paling baik untuk mengirimkan paket ketunjuannya. Nah, untuk membedakan dua buah routing protokol yang diinstal dalam satu fisika router, itu ada isi lain disebut dengan route preference. Route preference semacam kayak nomor urut atau ranking. yang berasal dari dua buah routing protokol yang berbeda atau lebih. Kalau kita lihat di sini, yang paling menempati nomor ranking paling atas adalah yang memiliki nomornya paling kecil atau terkecil. Kita tahu bahwa misalkan router yang diinstal pertama kali belum ada routing protokol, kecuali adalah informasi yang berasal nantinya dari sisi interface fisikalnya. Makanya nanti default preference untuk direct dan lokal itu akan selalu 0. Misalkan, dua router terhubung langsung dengan point-to-point lawat satu buah kabel. Otomatis nanti network yang digunakan di dalam routing tablenya itu akan memiliki default preference-nya adalah 0. Karena sifatnya langsung ditanam di interface-nya atau fisikalnya. Atau direct lah istilahnya. Ada terhubung dengan fisikal kabelnya. Lokal sama lokal ini artinya IP yang digunakan oleh masing-masing router. Kalau direct maksudnya jaringannya. Kemudian static. Kalau static tersebut nanti nomornya adalah 5. Nah, setiap pabrikan router itu memiliki perlakuan bagaimana dia untuk menentukan satu routing protokol dan routing protokolnya dipilih dengan cara menentukan nomornya. Kalau di Juniper aturan mainnya seperti ini. Jadi kalau static itu 5. OSPF internal adalah 10. Kemudian grip adalah 100. Kemudian OSPF yang eksternal 150. Kemudian ada lagi BGP. Baik yang eksternal maupun internal. Itu sama-sama 170. Kalau kita menggunakan mikrotik atau misalkan menggunakan Cisco atau yang lainnya. Tentunya ini akan disesuaikan dengan dipabrikannya. Dan ini sifatnya adalah logical significant. Artinya hanya berpengaruh pada si router secara individunya. Jadi kalau misalkan nanti seumpama kita menghubungkan static dari routernya Juniper. Kemudian pasangan router yang kedua adalah dari misalkan Cisco. Kita tidak perlu merubah default preference-nya. Misalkan biarkan saja yang dari Juniper itu nomornya 5. Kemudian misalkan yang dari router yang lainnya nomornya berbeda. Otomatis dia akan membaca routing table di masing-masingnya. Jadi semakin tinggi maka si router akan melihat bahwa routing protokol yang paling dipercaya yang akan dipilih adalah yang memiliki nomor preference-nya itu paling kecil. Seumpama misalkan selain yang direct ya. Misalkan dalam satu routing protokol dalam satu jaringan kita. Point to point misalkan. Ada satu buah routing protokol static. Kemudian diinstal lagi routing protokol OSPF. Nanti tinggal dibandingkan saja. Maka yang akan dipilih pertama kali oleh si router adalah yang menuju ketujuan yang sama. Itu adalah routing protokol static dibandingkan routing protokol OSPF. Sebagai gambarannya saya coba gambarkan di pane. Misalkan gini ya. Saya memiliki dua router. Ini router R1 ini router R2 ini kan direct ya. Dimaksud dengan direct seperti ini. Ini misalkan segmennya 192. 10.0 slash 24 misalkan. Kita bisa pasang misalkan IP sini 1 di sini 20 misalkan. Kemudian di router yang kedua ini ada switch. Terusnya sini ada banyak network lagi. Katakanlah sini network A. Kemudian pasang lagi misalkan di sini ada switch. Kemudian sini ada network B. Misalkan. Nah. Kita bisa menghubungkan dua jaringan ini. Ini kan secara fisikalnya kan tidak langsung terhubung ya. Tidak ada kabel lah. Ticuali antar router ini. Maka ini harus kita menggunakan routing protokol. Misalkan kita menggunakan static. Supaya network B bisa nanti dihubungi dari network A. Begitu sebaliknya. A bisa dihubungi dari network B. Maka kita masukkan si network B ini ke dalam router si R2. Ini di-advertise. Dimasukkan. Kemudian si A sendiri. Ini sebagai tujuan dari si router 1. Ini harus dimasukkan di-advertise ke router 1. Nanti tinggal kita pilih. Kalau misalkan yang dimasukkan tujuannya adalah si A dari router 1. Maka yang bisa kita gunakan sebagai gateway-nya. Bisa kita menggunakan IP Next Hope di sini. IP Next Hope di sini. Atau menggunakan exit interface di sini. Physical. Itu kalau kita static. Maka nanti si router Juniper ini akan menomori si static-nya menggunakan route reference adalah 5. Nah, antara B dan A. Nah, kemudian ada lagi misalkan di router 1 dan router 2. Kita masukkan OSPF. OSPF itu nomor preference-nya 10. Tujuannya sama. Dari network B ke network A. Atau sebaliknya. Dari router 2 ini bisa menghubungkan network A dan network B. Maka karena tujuannya sama, si router yang ini, R1 maupun R2, akan membandingkan. Kalau tujuannya sama, oke yang dilihat pertama kali adalah route reference-nya. Maka static akan selalu menjadi pilihan. Karena dia menggunakan route reference-nya 5 dibandingkan OSPF yang nomornya 10. Di balik bisa nggak? Kalau seumpama saya misalkan menggunakan OSPF. Pengennya pakai OSPF. Tidak menggunakan static. Nah, nanti itu ada pembahasan berikutnya. Nanti kita akan memanipulasi dari route reference. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini kalau ada pertanyaan silakan di interrupt aja ya. Oke, Mas Paul. Oke, Mas Paul. Oke, ya tadi ya. Ini daftar lengkap table untuk route reference. Yang perlu kita ingat ya. Biasanya di ujian ini akan keluar ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, kemudian bagaimana cara melihat ya routing table dalam satu router. Kita dari operational mode ya. Kita bisa ketikkan show route ya. Terlihat di sini ya. Kita bisa lihat hasilnya bahwa routing protokol yang digunakan itu adalah IPv4. Sudah jelas dari networknya di sini ya. Kemudian ini adalah file untuk menyimpannya. Kita lihat ya network-network di sini adalah network tujuannya. Dari sisi router, katakanlah router host. Ya, namanya masih host nih. Kalau misalkan kita namakan router satu akan muncul sini. Katakanlah ini host satu. Router host satu. Dari router host satu di table routingnya terlihat bahwa si host ini, router ini, itu bisa mengirimkan paket yang tujuannya adalah ke network-network yang ada di sini. Nah, kemudian untuk mencapai network ini, kita bisa lihat jenisnya apa nih. Nah, khusus untuk network yang di atas, 10.1.1.0.0.0.4, itu ada dua routing protokol yang diinstal. Ketujuan yang sama. Yaitu menggunakan static dengan nomor preference-nya 5. kemudian menggunakan gateway-nya itu lewat interface fisikalnya ini GE-0010, di unit 0. Nah, kemudian kalau OSPF-nya itu lewat interface yang berbeda. Menggunakan next web yang berbeda juga. Jadi, lewat dua router yang berbeda, katakanlah begitu. Karena kalau secara tujuannya atau interface-nya di sini, sudah jelas ya. Yang static lewat interface gigabit 0.0.0.10, yang USB app ini lewat interface gigabit 0.0.13. Tapi tujuannya sama, ke 10.1.1.0. Maka si router akan memilih kalau mengirimkan paket ke 10.1.1.0 dari router host ini, maka yang di bintang ini seperti ini, ini yang terpilih sebagai routing protokol yang terbaik berdasarkan dari nilai route preference-nya. 5 dibandingkan 10. Meskipun misalkan kualitas jaringan di static ini tidak begitu bagus, yang OSPF ini bagus, ini tetap dia akan memilih berdasarkan dari route preference-nya. Jadi sebenarnya bisa kita manipulasi kalau ternyata misalkan OSPF-nya jauh lebih baik kualitas bandwidth-nya, kita bisa manipulasi misalkan. OSPF-nya kita turunkan menjadi nomornya 4. Otomatis nanti si routernya akan memilih bahwa OSPF ini adalah yang terbaik. Karena sudah kita turunkan menjadi route preference-nya menjadi lebih kecil dibandingkan static. Begitu juga yang lain. Ini adalah menuju ke network point-to-point lewat interface gigabit 0013. Kalau lokal ini adalah IP-nya. Kalau ini adalah network-nya, direct. Ini exit interface-nya. Begitu juga yang ini. Jadi ada dua interface. Interface di gigabit 0013 dan gigabit 0010. Nah, ini adalah alamat host-nya. Jadi untuk membedakan direct dan lokal adalah lihat dari IP yang digunakan. Kalau direct ini selalu menggunakan IP network. Slash 30. Mereka point-to-point ya. Di antara dua router. Kalau lokal itu akan menggunakan IP address-nya. IP host address. Yaitu yang diinstal di interface gigabit 0013. Kalau IP address ini di gigabit 0010. Ini point-to-point ke arah router yang lain. Jadi si host ini, secara gambaran topologinya, itu akan terhubung ke dua router yang berbeda. Point-to-point. Kemudian forwarding table. Jadi forwarding table ini adalah akan menyimpan informasi yang diperlukan untuk operasi pengiriman paket atau forwarding paket. Jadi si router sendiri, selain menyimpan routing table, dia akan menciptakan forwarding table. Fungsinya apa? Dia pengen lihat jalur dari paket yang berasa dari port satu misalkan. Nanti secara forwarding table, dia akan menentukan. Dia harus lewat ke misalkan port nomor dua. Itu bisa kita lihat di dalam forwarding table. Kalau ini kan kita hanya melihat network tujuan. Kalau ini adalah trafik masuk dan trafik keluar. Ini di show route forwarding table. isinya. Kemudian berikutnya adalah routing instance. Jadi, yang dimaksud dengan routing instance adalah koleksi yang unik dari sebuah routing table. jadi routing instance itu bisa berisi routing table. Routing instance ini. Isinya routing table. Kemudian, routing table ini diwakilkan dengan beberapa file. Inet 0, inet 6. Berarti kan kita dalam satu routing instance, master misalkan, router master, itu punya dua buah routing table. IP versi 4 dan IP versi 6. Kemudian ada daftar interface-nya. Kemudian juga ada parameter-parameter routing protocol yang digunakan. Misalkan untuk OSPF, dia misalkan menggunakan cost-nya berapa, menggunakan router ID berapa. Ini berada dalam satu buah routing instance. Jadi, routing instance itu adalah berjalan di dalam satu router. tapi nanti ini peruntukannya bisa digunakan untuk beberapa customer yang berbeda. Jadi, kalau misalkan secara master, interface-nya seperti ini, routing protocol-nya seperti ini, kita juga bisa menciptakan routing instance yang lain. Misalkan untuk customer A dan customer B. Ini nanti tinggal ditambahkan di bagian depannya. Ini kalau kita mau membedakan atau menjadikan unik antara satu routing instance yang satu dan routing instance yang lain.